Tubuh yang ideal adalah dambaan banyak orang, pasalnya memiliki tubuh yang ideal selain bermanfaat untuk kesehatan, juga mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang. Stereotipe yang berkembang dan dipercayai masyarakat adalah tubuh kemuk atau terlalu kurus adalah hal yang tidak bagus, tubuh rampinglah yang dianggap ideal di mata masyarakat. Oleh karenanya, demi mendapatkan tubuh yang ideal, masyarakat rela untuk membatasi konsumsi makanan dan minuman sehari-hari, atau istilah ini biasa kita kenal dengan diet. Namun, mirisnya masih banyak yang salah kaprah mengenai diet. Penerapan diet seringkali hanya terfokus pada penurunan berat badan saja, dan sangat membatasi asupan makanan sehingga mengonsumsi kalori terlalu sedikit. Padahal, faktanya diet adalah pengaturan pola makan dengan tujuan kesehatan, tidak hanya untuk menurunkan berat badan saja. Sekarang ini telah berkembang macam-macam diet, yang populer yaitu diantaranya diet vegetarian. Diet ini dilakukan dengan pantangan tidak mengonsumsi makanan yang bersumber dari hewan. Jadi, biasanya orang yang melakukan diet vegetarian hanya mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain itu, ada diet OCD. Obsesive Corbusier Diet atau dikenal dengan istilah diet OCD adalah diet yang dipopularkan oleh Daddy Corbusier. Sistem ini dilakukan dengan puasa dan hanya diperpulihkan makan dalam ukuran waktu 8, 6, atau 4 jam saja, dan di luar waktu makan hanya diperpulihkan minum air putih. Saat sedang menjalankan diet, tidak ada pantangan untuk mengonsumsi makanan apapun, tapi dengan porsi yang sewajarnya. Diet yang tak kalah populer adalah diet DEBM. Diet ini memiliki kepanjangan diet enak, bahagia, menyenangkan. Diet ini dipopulerkan oleh Robert Hendrik Limbono. Seperti namanya, diet ini bertujuan agar diet dapat dilakukan dengan enak dan bahagia dalam menjalankannya. Selama masa diet, wajib menekan konsumsi makanan rendah karbohidrat namun tinggi protein. Pantangan dalam diet DEBM ini adalah tidak boleh mengonsumsi gula. Lalu sebenarnya, seberapa pentingkah diet ini untuk kesehatan tubuh kita? Pada episode ini, bersama dengan Dr. Siti Sulastijah MPH, kita akan membahas mengenai hubungan antara diet dan gizi seimbang. Yang lebih penting adalah bukan masalah dietnya, namun pengaturan dietnya bagi tubuh, sehingga tubuh bisa mencapai kesehatan jasmani yang lebih baik. Diet sehat itu diet yang memperhitungkan jumlah asupan gizi yang kita makan sehari-hari dan juga jenisnya. Jadi kalau dari Kementerian Kesehatan itu lebih menganjurkan kepada diet gizi seimbang. Jadi, istilahnya balance dia seimbang. Artinya balance, seimbang antara asupan dari kalori, protein, energi, lemak itu harus seimbang dengan kebutuhan kita sehari-hari. Jadi dietnya ini tidak diet yang ekstrim, namun diet yang seimbang. Setelah mengetahui apa itu diet sehat, Sopadasmed juga harus paham terlebih dahulu yang disebut dengan AKG dan berat ideal. Asupan nutrisi harian perlu diperhatikan ketika Sopadasmed sedang melakukan diet agar tubuh selalu dalam kondisi gizi yang seimbang. Lalu, bagaimana kita bisa mengukur asupan nutrisi harian untuk tubuh? Untuk memenuhi kebutuhan asupan nutrisi harian dapat dihitung dengan melihat angka kecukupan gizi atau AKG. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019, disebutkan jika rata-rata angka kecukupan gizi masyarakat Indonesia adalah 2.100 kilokalori per orang per hari. Sementara rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia adalah 57 gram per orang per hari. Sedangkan berat badan ideal adalah berat badan yang dianggap sehat bagi seseorang. Berat badan ideal dapat dihitung menggunakan indeks masa tubuh atau dikenal dengan istilah BMI. Cara menghidup kebutuhan jadu, merupakan isi vitamin dalam tubuh? Sebetulnya ada beberapa macam pengukuran ya, namun secara lebih sederhana kita memakai pengukurannya berdasarkan berat badan sehari-hari. Misalnya kalau untuk energi itu berdasarkan dari kebutuhan energi basal yang dibedakan antara pria dan wanita. Kalau untuk pria, kurang lebih 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kalau untuk wanita, kurang lebih 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kalau untuk protein, kurang lebih 1-1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk lemak, kurang lebih 15-20% total energi. Sedangkan untuk vitamin dan mineral sesuai dengan angka kecukupan gisi yang dianjurkan. Tubuh dikatakan ideal ya. Sebetulnya ada patokannya gitu ya dari body mass index atau BMI atau disebut juga sebagai index masa tubuh gitu ya. Itu dihitung berdasarkan rumus ya, ada rumusnya tersendiri. Jadi berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan, namun tinggi badannya dalam meter gitu ya, kuadrat gitu ya. Nah itu ada istilahnya parameternya ya. Misalnya sangat kurus, kurus, kemudian normal, kemudian gemuk dan obesitas ya. Kalau misalnya kalau Mbak Faiza itu ya kurang lebih kalau normalnya ya 18,5-25 kilogram per meter kuadrat. Itu dikatakan sebagai berat badan yang normal atau ideal. Setelah mendapatkan penjelasan dari dokter Siti, kira-kira Soba Dasmet tahu enggak ya bagaimana cara menghitung BMI? Mas tahu enggak cara menghitung BMI? Belum tahu mbak. Tahu? Belum tahu sih. Enggak tahu. Hmm, daripada bingung. Kita hitung sama-sama aja yuk. Misalkan, seorang wanita yang memiliki berat badan 58 kilogram dan tinggi badan 1,60 meter, maka jika dihitung dengan menggunakan rumus BMI, di mana berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter persegi, sehingga BMI wanita tersebut adalah 22,6 kilogram per meter persegi, dan parameter ini termasuk ke dalam berat badan normal. Selanjutnya, bagaimana jika termasuk orang yang memiliki berat badan berlebih? Soba Dasmet tidak perlu khawatir. Kita dapat melakukan diet agar mencapai berat badan ideal kita. Namun, perlu Soba Dasmet perhatikan. Sebelum melakukan diet, sebaiknya kita harus mengukur terlebih dahulu kebutuhan kalori per hari tubuh kita. Untuk menghitung kebutuhan kalori, jadi berdasarkan dari energi basal ya, kalau pada pria misalnya tadi 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari, kalau pada wanita 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari, ditambah kebutuhan yang lainnya, misalnya kalau dia sedang sakit ditambah kebutuhan kalori untuk saat sakit, atau ketika dia seorang yang aktif sekali, energi sekali, dia ditambah dengan kebutuhan tambahan untuk aktivitas fisiknya tersebut. Sebagai gambaran Sobat, bagaimana cara menghitung kebutuhan kalori adalah sebagai berikut. Misalnya, pada pria yang ingin melakukan diet karena memiliki berat badan berlebih, maka dia harus melakukan pengukuran kebutuhan kalori per hari terlebih dahulu. Ibaratkan tinggi pria tersebut adalah 1,80 meter, dan berat badannya adalah 90 kilogram, maka BMI-nya adalah 27,77. Apabila dia ingin melakukan diet, maka kebutuhan kalori yang diperlukan adalah dengan 30 kilokalori per kilogram dikali dengan berat badan idealnya. Sekarang, mari kita menghitung berat badan ideal pria tersebut menggunakan rumus BBI atau berat badan ideal, yang rumusnya seperti pada layar, hingga diketahui berat badan ideal yang mungkin dicapai oleh pria tersebut adalah 72 kilogram. Selanjutnya, menentukan kebutuhan kalori per hari agar pria tersebut mencapai berat badan idealnya, yaitu dengan rumus BMR atau basal metapolikrit, dengan rumus seperti di layar, sehingga dihasilkan angka kebutuhan kalori pria tersebut adalah 2160 kilokalori. Maka, pria tersebut tidak boleh mengonsumsi kalori lebih dari kebutuhan kalori harianya agar mencapai berat badan ideal. Makin pahamkan sobat tentang apa itu angka kecukupan gizi, berat badan ideal, menghitung berat badan ideal, menghitung indeks masa tubuh, dan menghitung kebutuhan kalori tubuh? Biasanya memang orang pengennya diet yang intan, jadi dalam beberapa hari itu sudah bisa menurunkan berat badan berapa kilo, sekian seperti itu. Namun, yang kita harapkan adalah diet yang sehat. Tadi yang saya jelaskan di depan tadi, diet yang kisih seimbang. Jadi, bukan diet ekstrim. Kalau diet ekstrim itu diet yang instan. Misalnya, dalam sehari itu, kalorinya hanya yang dia makan itu kurang lebih hanya 400 kilokalori atau 600 kilokalori. Atau kalau misalnya dikonversikan dengan takaran, takaran ukuran rumah tangga, dia hanya makan berapa sendok nasi. Atau yang lebih ekstrim lagi dia tidak makan kalori, hanya minum misalnya es jeruk dan sebagainya, tanpa gula. Itu kan suatu hal yang sungguh ekstrim. Memang cepat untuk menurunkan berat badan, namun juga jangka pendek dan jangka panjangnya bisa mempengaruhi kesehatan tubuh. Seperti itu. Diet ekstrim ya, mestinya kalau jangka yang pendek itu pasti orangnya akan merasa tidak enak badannya. Merasa pusing bisa, merasa lemas, tidak berenergi, kurang bertenaga. Jangka panjang bisa mempengaruhi kondisi tubuhnya. Bisa mempengaruhi kondisi tubuhnya, memunculkan penyakit yang lainnya. Seperti misalnya, kerentanan tubuhnya akan meningkat. Sehingga dia mudah infeksi. Kemudian juga bisa menimbulkan dampak bagi organ tubuh. Misalnya pada jantung, pada ginjal, pada gastrointestinal, atau pada pencernaannya. Seperti itu. Berarti diet orang yang dengan punya riwayat penyakit, itu harus dietnya konsultasi dengan dokter atau ahli kisi ya. Dan penampingan seorang dokter yang pasti seperti itu. Dan tidak boleh melakukan diet secara sembarangan. Misalnya dia mencari ke Google atau sepengatuan dia, atau berdasarkan dari mitos. Jadi harus penampingan dari dokter atau ahli kisi. Misalnya pada penyakit diabetes, dia harus melakukan diet untuk penyakit diabetes. Jadi harus mengurangi asupan dari gula, kemudian asupan karbohidrat. Memperhatikan misalnya akutitas fisik. Kemudian kalau misalnya diet pada penyakit jantung, dia harus mengurangi asupan lemak, terutama lemak jenuh gitu ya. Kemudian juga dia cukup seratnya juga gitu ya. Dan sebagainya. Misalnya diet pada penyakit PCOS ya, pada wanita, berarti dia harus mengurangi berat badannya juga. Kemudian harus mengurangi asupan dari kalori, lemaknya, harus banyak makan buah, sayur, mengurangi asupan dari gula gitu ya, dan makan olahan yang lainnya. Seperti itu. Jadi memang harus ada pendampingan dari seorang dokter atau ahli kisi. Kalau diet pada anak atau remaja, kita ketahui ya, anak atau remaja itu masih pada taraf pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, sebetulnya diet yang secara ketat tidak boleh ya, pada remaja atau anak, karena mereka masih membutuhkan asupan yang cukup untuk menuhi kebutuhan nutrisinya. Diet yang salah pada anak atau remaja yang membutuhkan malnutrisi, sehingga anak bisa ya, kalau dua kemungkinan ya, bisa menjadi kekurangan nutrisi atau malah kelebihan nutrisi. Bisa obesitas, atau malah kadang-kadang malah sangat kurus. Jadi, harus hati-hati ya, karena perlu untuk pertumbuhan perkembangan tubuhnya. Karena diet pada remaja atau anak yang tanpa didampingi oleh seorang dokter atau ahli kisi malah menyebabkan komplikasi ya, kalau tanpa pengetahuan yang saran. Di sebagian masyarakat, berat badan ideal adalah sebuah keinginan atau cita-cita. Maka, tak jarang dari mereka mengambil jalan pintas dengan cara instan untuk menurunkan berat badan, yaitu dengan menggunakan suplemen penurun berat badan atau obat pelangsik yang mungkin berbahaya bagi tubuh. Pada tanggal 13 Oktober 2021, BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan merilis 53 obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya, 1 suplemen kesehatan berbahaya, serta 18 item produk kosmetik berbahaya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat perlu berhati-hati karena obat-obatan berbahaya tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti pusing, sakit kepala, mual, atau kesulitan buang air kecil. Diet dari misalnya teh herbal ya, teh herbal Cina atau apa itu ya, sebenarnya itu menurut saya tidak berdasarkan pada evidence-based ya dari kesehatan ya, jadi hanya istilahnya mitos gitu ya. Jadi penelitiannya secara, penelitiannya belum dilakukan secara menyeluruh ya untuk pemakaian teh herbal untuk diet, seperti itu ya. Jadi hanya istilahnya testimoni-testimoni dari orang yang sudah melakukan diet tersebut gitu. Jadi belum ada penelitiannya secara kedokteran, seperti itu ya. dan bahkan kadang-kadang malah di efek samping yang belum diketahui, karena belum diteliti secara ilmiah. Seperti itu ya. Mungkin ada juga ya, karena suplemen diet yang bisa mempengaruhi kerja hormonal ya, yang otomatis dari otak ya, sampai ke organ reproduksi ya, pengaruhi kerja hormonal itu nanti akan mempengaruhi siklus menstruasi. Otomatis nanti menstruasinya bisa jadi tidak teratur gitu ya. Nah itu nanti akan mempengaruhi kesuburan, sehingga wanita akan sulit berovulasi setiap bulannya. Seperti itu. Itu tergantung niatnya ya, etikat baiknya sih. Kalau setelahnya mempertahankan sesuatu memang sulit ya, karena kalau sudah tercapai suatu tujuan, biasanya orang akan sulit untuk konsisten. Tapi kalau sudah ada niat untuk mempertahankan berat badan, kemudian otomatis ya harus tertanam dalam dirinya. Untuk misalnya dengan olahraga, kemudian dengan makan-makanan yang sehat gitu ya. Nah kalau untuk menurunkan berat badan, kok lebih cepat ya, karena tergantung niatnya tadi. Kalau niatnya memang benar-benar ingin menurunkan berat badan, bisa cepat ya. Namun tadi, harus ada diet, ini yang tadi saya sebutkan di atas tadi, harus ada diet yang sehat tadi ya. Bukan diet yang secara serampangan, diet ekstrim dan sebagainya. Itu tentu saja tidak bagus ya untuk kesehatan. Wah, seru ya sobat pembahasan mengenai hubungan diet dengan gizi seimbang. Ternyata, diet mempunyai makna yang luas dan tidak hanya berkutat tentang menurunkan berat badan saja. Karena diet juga merupakan bagian untuk menjaga kesehatan tubuh. Mempunyai badan ramping dan ideal memang menjadi dambaan setiap orang. Namun, perlu diingat, kondisi tubuh setiap orang berbeda. Jadi, jika sobat dasmet ingin melakukan diet, harus dengan diet seimbang atau diet sehat. Dengan tetap mempertimbangkan asupan kebutuhan kalori harian dan menghindari diet ekstrim dengan hasil instan. Kalau mau diet, ada dua opsi pilihan. Pilih diet yang singkat tapi beresiko atau yang sehat tapi memakan waktu yang lama. Yang sehat dan aman. Diet yang instan, diet lebih cepat. Diet sehat tapi waktunya bertahap. Terima kasih telah menonton!